Intro Selamat pagi pemirsa, sekian lama isu kekurangan dokter telah mencuat Kita jelas berharap ada solusi nyata dari pemerintah Terlebih berbagai faktor penyebabnya juga telah berulang Kali kita kupas Pemirsa inilah editorial media Indonesia Edisi hari ini Rabu 19 April 2023 Dengan tema jangan blunder izin dokter asing Bersama saya Leonat Samosir Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui AMG Radio Network Di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar dan Anda semua bisa ikut nyatakan pendapat Anda Dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo Mas Arief selamat pagi Pagi Leo Kita bicara soal izin dokter asing Yang kelihatannya ini belum fix ya Masih di rancangan undang-undang kesehatan Langsung ke editorial Mas Arief dan pemirsa Di dalam editorial pada hari ini dikatakan Jangan blunder izin dokter asing Ini karena memang di dalam rancangan undang-undang kesehatan Masih rancangan Itu dibuka kesempatan untuk dokter asing Berpraktek di Indonesia Nah kekhawatirannya adalah Mas Arief Setelah banyak obat asing Karena obat itu banyak yang masih impor bahan bakunya terutama Kemudian sekarang dokternya pun dokter asing akan dalam tanda petik Merajai Indonesia Nah itu bagaimana nih Mas Arief? Leo ini adalah buah si malakama ya dari dunia kesehatan Indonesia Di satu sisi kuantitas dokter dan dokter spesialis kita amat sangat kurang Tapi di sisi yang lain bagaimana kita memproduksi dokter spesialis Itu memang dihambat oleh berbagai macam regulasi, aturan Yang tidak semua dilakukan oleh pemerintah Jadi kita dalam situasi ini kita tidak boleh menyalahkan semuanya pada pemerintah Karena ada unsur-unsur lain ya dalam hal ini Sehingga apabila ini bisa kita gunakan Untuk sekaligus kita dukung RUU-nya Apabila kita memang akan sama-sama mendukung reformasi dunia kesehatan kita Ini adalah momentum yang bagus Jadi dilema-dilema ini bisa kita urai satu persatu Peran pemerintah atau peran negara juga sudah harus hadir dalam situasi dunia kesehatan kita Ada misalnya beberapa pihak yang terlalu mendominasi banyak hal Seperti misalnya peran ID itu harus kita koreksi sedikit demi sedikit Yang pada akhirnya akan memberikan manfaat sebagian besar Untuk dunia kesehatan kita dan rakyat Yang dikhawatirkan oleh sebagian orang Mas Arief adalah Dengan tujuan yang baik Tujuannya kan baik ya untuk menambal kekurangan dokter khususnya spesialis Jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan seluas-luasnya Untuk kemakmuran dokter asing Nah itu yang kita harus hati-hati Karena di Indonesia kan kalau celah dibuka sedikit Mas bisa kemana-mana begitu Konon katanya kita akan bahas itu Mas Arief Dan pemisahan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 19 April 2023 Jangan blunder izin dokter asing Jangan blunder izin dokter asing Sekian lama isu kekurangan dokter telah mencuat Kita jelas berharap solusi nyata dari pemerintah Terlebih berbagai faktor penyebabnya juga telah berulang kali dikupas Mulai dari faktor utama yakni mahalnya biaya pendidikan dokter hingga tingginya biaya izin praktik yang membuat tidak sedikit dokter yang malas Melanjutkan ke spesialis Faktor minimnya dokter di wilayah terpencil pun sudah diungkap berbagai pihak Meski sudah dimunculkan lagi Setelah sebelumnya sempat tidak ada Bantuan biaya hidup dari pemerintah untuk dokter di wilayah terpencil masih sangat rendah Tidak heran para dokter yang sudah keluar uang banyak untuk sekolah lebih memilih bekerja di kota Demi cepat balik modal Solusi atas berbagai permasalahan itu pula yang berupaya Dibuat pemerintah melalui rancangan undang-undang kesehatan Yang pada Februari lalu telah disetujui rapat paripurna sebagai inisiatif DPR Salah satu muatan dalam rancangan undang-undang itu adalah Adanya izin bagi dokter asing untuk berpraktik di Indonesia Kemarin Menkes Budi Gunadi menjelaskan jika kehadiran dokter asing Akan dapat menjadi solusi krisis dokter spesialis di wilayah terpencil Caranya klaim Menkes dengan menempatkan mereka selama dua tahun terlebih dulu di daerah Meski begitu Menkes tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan penempatan itu Selain hanya menyebutkan wilayah Papua Masih menurut Menkes banyak dokter asing yang berminat ditempatkan di pedalaman Penjelasan itu tentu saja sulit diterima Tanpa kita menuntut fakta yang lebih detail mengenai dokter asing seperti yang disebutkan Menkes Solusi tersebut sudah tercium hanya menambar runyam permasalahan yang sudah ada Bukan saja sama sekali tidak menyentuh faktor-faktor utama kendala di dalam negeri Baik biaya pendidikan dokter maupun insentif biaya hidup di pedalaman Tetapi juga penempatan dokter asing menambah beban baru Baik bagi hal teknis maupun non teknis Adaptasi terhadap bahasa hingga budaya Hanyalah segelintir kendala awal Belum lagi standar gaji hingga insentif yang kemungkinan besar Dapat berbeda dan justru menimbulkan konflik dengan dokter dalam negeri Pemberian izin praktik bagi dokter asing tanpa aturan asal sekolah maupun negara Justru penurunan terhadap kualitas layanan kesehatan kita Negara kita bisa menjadi target bagi dokter-dokter yang sesungguhnya Inkompeten dan dari sekolah medis kurang berkualitas Meski berembel-embel luar negeri Praktik seperti ini sudah banyak terjadi Negara-negara dengan pasar bebas profesi Ketika pemerintah menutup mata akan hal ini Maka sama saja dengan menempatkan bangsa dalam bahaya Tidak heran negara seperti Filipina Yang memiliki krisis dokter sama seperti di Indonesia Sangat berhati-hati membuka praktik bagi dokter asing Pemerintah Filipina hanya membuka izin praktik dokter asing Dengan perjanjian bilateral Dengan begitu dokter asing yang bisa masuk Hanya dari negara tertentu dan hanya dari sekolah kedokteran tertentu Bukan itu saja Filipina juga mensyaratkan perjanjian timbal balik Artinya dokter mereka juga harus bisa bersekolah maupun membuka praktik di negara mitra itu Dengan cara itulah transfer ilmu benar-benar dapat terwujud Dan bukan semata harapan mulu Para dokter asing dapat cuma-cuma berbagi ilmu dengan dokter tanah air Namun bahkan sebelum mencetuskan solusi blunder dokter asing ini Akan lebih baik jika pemerintah berkaca pada negara serumpun Malaysia Untuk menggenjot jumlah dokter spesialisnya Alih-alih seperti di Indonesia Di mana dokter harus merogoh kocek dalam untuk sekolah spesialis Malaysia justru menggratiskan Lewat residensi training Tidak hanya itu Dokter pun mendapatkan gaji dari rumah sakit tempat ia training tersebut Mengenai izin praktik dokter asing Malaysia pun setali dengan Filipina Karena juga menerapkan aturan soal asal sekolah Berikut syarat ketat lainnya Memang Menkes Budi beralasan negara ini membutuhkan waktu minimal 11 tahun lagi Untuk menutup defisit jumlah dokter Hal ini berdasarkan angka defisit dokter spesialis Yang mencapai sekitar 25 ribu orang Kenekatan pemerintah mendorong izin praktik dokter asing Tanpa kesiapan aturan lainnya Justru semakin menguatkan kesan upaya Liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan Lewat rancangan undang-undang ini Sebab itu kita meminta Menkes Tidak hanya bertameng dengan angka kematian ribuan bayi gagal jantung Maupun penyakit lainnya yang membutuhkan penanganan dokter spesialis Jelas angka itu memprihatinkan Dan juga membutuhkan solusi segera Maka langkah awal yang semestinya harus cepat dilakukan adalah Peningkatan bantuan biaya hidup bagi dokter pedalaman Bahkan jika pemerintah serius dalam mendorong distribusi dokter ke wilayah terpencil Maka bantuan biaya hidup semestinya dinaikkan berkali lipat Dari yang tertinggi saat ini hanya di kisaran 6,4 juta rupiah Daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan Dengan medan dan risiko besar sudah selayaknya Dokter-dokter tersebut diperlakukan layaknya pahlawan Dan diberi apresiasi berkali lipat Tidak hanya itu Pemerintah harus menggenjot beasiswa kedokteran sebesar-besarnya Para dokter pun dipastikan dapat melanjutkan kejenjang spesialis dengan keringanan biaya Cara inilah yang krusial untuk pemerataan pelayanan kesehatan kita yang lebih terjamin Memaksakan izin dokter asing adalah jawaban blunder yang syarat risiko Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Mbak Misa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut Mas Arief kita akan bertanya dulu Saat ini kita sudah tersambung melihat saluran telepon dengan dekan fakultas kedokteran Universitas Taruman Negara Dokter Nur Saylan Tajudin Dokter Saylan selamat pagi Selamat pagi Ya dokter Saylan ini rancangan undang-undang kesehatan yang sedang digodok ya Untuk menjadi undang-undang Membuka peluang bagi dokter asing untuk berpraktek di Indonesia Menteri Kesehatan dalam beberapa kesempatan lanjutan mengatakan Memang nanti akan diatur Misalnya akan diatur Katakan untuk berpraktek di Papua misalnya yang memang sangat kekurangan dokter Kalau Anda sebagai teman sejawat begitu dok Anda lihat aturan ini akan menguntungkan Indonesia Karena faktanya memang kita kekurangan sekali dokter khususnya spesialis Atau bisa merugikan dokter Saylan dan teman-teman sejawat dokter-dokter Indonesia Bagaimana dok? Terima kasih Pak Bersa semua juga selamat pagi Untuk RUU Kesehatan yang saat ini sedang digodok ya Untuk dokter asing itu Sebetulnya Al-Bangkau mencintakan bahwa kita kekurangan dokter Kedua terutama yang dipelosok-pelosok Ya Nah Kalau lihat seperti itu Memang kalau kita kekurangan dokter ya Tenaga asing itu kalau mau Memang untuk menutupi kekurangan itu Itu baik sekali Ya terutama yang dipelosok-pelosok juga Ya Nah Tapi di RUU itu kan bukan cuma itu Tenaga asing itu kan ada juga yang memang punya kompetensi yang Baik ya Yang mungkin nggak ada di Indonesia untuk ahli teknologi Dan ilmu pengetahuan Nah itu Kalau hal seperti itu Ya Sangat baik sekali untuk Indonesia Oke Kalau Kalau Anda melihat dok Ini kan disebut juga bahwa Salah satu hambatan Terciptanya Atau tercetaknya dokter-dokter baru Adalah karena Izin yang Kelihatannya tidak Sangat tidak mudah Dan sangat tidak murah Katanya begitu ya Kalau menurut Anda Apakah dengan masuknya dokter asing Izin untuk menghasilkan dokter baru di Indonesia Juga akan menjadi lebih tersimplifikasi Karena dipaksa keadaan Karena ada kompetisi dari dokter asing Atau Anda lihatnya itu tidak akan berubah juga Bagaimana dok? Nah Saat ini memang Pendidikan dokter di Indonesia Terutama dokter spesialis Memang kurang ya Karena Wahananya memang kurang juga Institusinya yang melakukan itu juga kurang Nah dengan Sebetulnya sebelum ada Aturan ini Dan mungkin tahun lalu juga Pemerintah sudah memang Mau mempercepat Pendidikan dokter Terutama dokter spesialis Dengan membuka Institusi pendidikan yang baru Terutama di luar daerah Itu sudah ada Dari pemerintah Memang Dan mengarah ke Hospital based Mungkin untuk yang spesialis Nah itu akan jauh Lebih mudah Jadinya nanti ke depannya Seperti itu Oke Jadi Kalau menurut Anda Ini bagus Untuk izin dokter asing Tapi Harus diatur detil Seperti apa Teknisnya begitu ya dokter selan ya Betul semuanya Harus ada Mungkin ada Peraturan kelaksananya Yang lebih detail ya Oke Karena Mereka mau masuk ke kita Kayak Filipina tadi kan Harus ada perjadian bilateral Kita juga bisa praktik disana Singapura juga gitu Baik Singapura aja Kalau nggak salah juga Ya Nanya universitas tertentu Yang bisa Berpraktik disana Jadi Orang Indonesia yang ada disana Juga lulusan luar biasanya Oke Baik Kita ikuti nanti Perkembangan seperti apa Karena ini masih rancangan undang-undang Kita harap Masukan-masukan ini Juga diperhatikan Para pembuat undang-undang Untuk saat ini Terima kasih Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Taruman Negara Dr. Nur Sailan Tajudin Selamat pagi Dr. Sailan Menarik Mas Arief Menarik Mas Arief Dikatakan oleh Ini teman sejawat Setuju Tapi harus ada Aturan rigid Cuma kita akan bahas Di bagian berikut Selepas jeda dan Memisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Selesai Headline News Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Pukul 7 Terima kasih Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Sebelum kita mendengarkan Suara pemirsa Mas Arief Tadi Dr. Sailan Mengatakan Setuju Dengan ide Untuk mengizinkan Dokter asing Tapi harus detil Harus lebih ada Peraturan turunannya Yang lebih menjelaskan Bagaimana itu Mas Arief? Peraturan pelaksana Memang sangat penting disini Karena gini Kita ini Jangan sampai Jadi sebuah negara Yang Sampai pada sebuah titik Dimana Dokter tetap kurang Kita anti Kehadiran dokter asing Tapi di sisi yang lain Kita juga tidak Melakukan deregulasi Atau mereform Undang-undang Kesehatan kita Karena ujung-ujungnya Kita akan tetap Kekurangan dokter Tadi kita sudah melihat Bahwa Contoh satu provinsi saja Sudah Kekurangannya sangat-sangat banyak Dan itu merupakan Salah satu hal Yang harus jadi kunci Bahwa Oke Kita akan membiarkan Mereka masuk Dengan peraturan-peraturan Pelaksana yang ketat Karena di berbagai macam tempat Kita bisa belajar Best practices Seperti apa Kurang lebih seperti itu Kalau kita melihat juga kan Bahwa Memang yang tadi Dikatakan di bagian awal Oleh Mas Arief Ini semalakama ya Bagaimana Kita benar-benar Bisa Tetap mendukung Dokter lokal Tapi Kebutuhan masyarakat Untuk dokter spesialis Itu harus dipenuhi Itu Praktisnya seperti apa itu ya Mas Arief Karena begini Leo Salah satu hal Yang kita hadapi adalah Bagaimana produksi dokter Dan dokter spesialis Itu merupakan Sebuah proses yang Sangat panjang Sangat tidak mudah Dan sangat mahal Dan dalam Dalam Prakteknya Kita harus Menekankan Kehadiran Negara Dalam situasi ini Karena kalau Dominasi dari Sebuah Kebijakan Atau rangkaian kebijakan ini Tidak dikontrol oleh negara Dan negara tidak punya akses Untuk membuat ini Jauh lebih punya Orientasi hasil Dimana Kita harus Menggenjot Kuantitas dulu Ini Kita gak akan Mencapai Sebuah titik Dimana Kuantitasnya tercapai Saya merasa bahwa Apabila kuantitasnya Sudah tercapai Kita baru Akan Sampai Pada satu titik Dimana kita akan Kontrol Kuantitasnya Tapi kalau kita Mau mengontrol Kualitasnya Sementara kuantitasnya Saja tidak bisa Ini merupakan Salah satu hal Yang amat rombet Jadi itu yang Harus kita fokuskan Oke Itu logika normalnya Begitu ya Kita akan bertanya Sekarang Mas Arief dan Pemirsa Bagaimana Pendapat dari Pemirsa Metro TV Terkait dengan Ijin dokter asing ini Kita saat ini Sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV Di Batam Kepulauan Riau Ada Pak John Veto Pak John selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak John Bagaimana Pak Ijin dokter asing Menurut Anda Kalau kesehatan Kita sangat Kebutuhan Yang HBG Kesehatan Kita Permuliannya Bung Lio Contoh Di kami ini Ada satu Dokter Seperti 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 Bahasa Kemarin Yang Yang Dibutuhkan Dokter Paru I Malah Kita Cuma Satu Orang Jadi Begini Kalau Saya Punya Pendapat Memang Betul Dokter Seperti Kalian Tidak Mahal Ada Paran Pemerintah Paran Daerah Yang Mengirimkan Dokter Untuk Ambil Pak Seperti Di Luar Oh, ada yang di bukit tinggi Pak Bunglo. Ya. Yang mana yang di bukit tinggi, beropat di bukit tinggi, ada nama dokternya yang di Sapar. Dia spesialis parunya yang di Amerika. Tapi dengan biaya pribadi, sendiri, nggak mahal juga keberopak sama dia. Oke. Jadi, bermanfaat memang harus, harus mulailah negara sebesar ini, menyiapkanlah. Nanti kemudian kita takut dengan dokter Asik bagaimana pula. Baik. Pak John, jadi Anda setuju ya, kalau dokter Asik boleh masuk ke Indonesia, menurut undang-undang kesehatan nanti yang baru? Ya, boleh lah, Bung. Kesehatan ini kan dunia yang mengatur. Nggak boleh, nggak boleh masuk, harus boleh. Baik. Kecuali kita mampu, itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lanan. Selamat pagi, Bung Haris. Selamat pagi, silahkan Pak Edward. Jadi, berdasarkan informasi yang diterima, kekurangan tenaga medis, dokter, dan khususnya dokter spesialis sangat luar biasa di negeri kita. Nah, ini keterlambatan dalam mengejar populasi masyarakat dengan tenaga-tenaga medis, ahli medisnya. Saya cuma ingin satu, orang sebenarnya banyak minat masuk fakultas kedokteran. Tetapi kan fakultas kedokteran ini elit, eksklusif, cuma orang-orang mampu yang bisa masuk. Nah, di sini pemerintah harus betul-betul menyadari, di samping pembangunan infrastruktur, pembangunan manusianya itu harus penting. Nah, ini salah satu pembangunan manusia. Supaya tidak ada penyakit penyakit stunting di Indonesia, tidak ada penyakit penyakit yang tidak kronis. Soal izin dokter asing, mudah-mudahan pemerintah sudah membuat aturan yang baik. Sehingga, maksudnya dokter asing itu berbagi ilmu. Mungkin, dalam praktiknya mereka berbagi ilmu. Cuma saya yakin biayanya sangat besar. Karena ya, nggak mungkin dokter asing mau digaji dengan gaji seperti dokter di Indonesia, yang cuma 7 juta gitu, rata-rata 7 juta ya. Nggak mungkin. Jadi, luar biasa nanti subsidi pemerintah untuk gaji-gaji dokter asing. Usahakanlah pemerintah mulai sekarang, walaupun terlambat, untuk menciptakan dokter-dokter yang berkualitas, dokter-dokter spesialis, dengan subsidi pemerintah. Pemerintah harus hadir. Untuk kejahteraan bangsa. Salah satunya pembangunan manusia melalui kesehatan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Arief. Selamat pagi Pak Sunoto. Silahkan Pak. Yang pertama, apapun sebuah kebijakan, itu harus melahirkan kebajikan. Itu nilai normatifnya. Yang kedua, kita memandang apapun, itu kalau menurut saya sebaiknya ditengok melalui angel industry. Jadi pendekatan sistem industri Bang Leo, Bang Arief. Jadi kalau pendekatan industri itu input, proses, output, dan feedbacknya, itu adalah suatu loop yang sangat komprehensif, yang terus dipreteli satu persatu, apa kebutuhan-kebutuhannya dibandingin data yang ada. Contoh, ada konon desa di Indonesia itu 80 ribu sekian. Mestinya setiap desa itu minimal harus ada dokter umum satu. Ada 500 daerah tingkat dua. Minimum dokter-dokter spesialis yang dibutuhkan di setiap kota itu lengkap. Nah, breakdown dari perhitungan-perhitungan ini, itu harus dibangun melalui sistem yang komprehensif, integrated, proporsional, profesional, konsisten, konsisten, dan lain sebagainya. Dan manfaat yang harus dicetak adalah value selain pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apa yang saya maksud value? Pak, kita semua tahu ya, karakter dokter Indonesia dengan karakter dokter asing, ini juga harus kita compare dan harus kita kaji secara baik-baik, ya kan, di luar mengenai kosnya dan lain sebagainya. Jadi, saya setuju dengan masuknya dokter asing, karena apa yang pengen kita harapkan adalah satu, kebutuhan secara kualitatif dan kualitatif, yang kedua ada transfer knowledge dan transfer apa? Attitude. Nah, sekali lagi, endingnya adalah kebijakan harus melahirkan kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat, untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Kalau tiga pemirsa kita ini, Mas Arief dijadikan sebagai sampel, masyarakat setuju untuk masuknya dokter asing. Tapi memang juga harus dengan aturan yang lebih pasti, begitu ya. Ini kira-kira bagaimana, Mas Arief? Karena kita tahu juga fakta, bahwa di sisi yang lain, Ikatan Dokter Indonesia, itu menentang masuknya dokter asing. Saya baca di banyak pemberitaan, mereka mengatakan bahwa itu bisa kok dipenuhi dengan pencetakan dokter-dokter baru di dalam negeri sendiri. Bagaimana nih, Mas Arief? Nah, kita lihat lah ya, Leo, kalau misalnya IDI memang punya sikap seperti itu. Kita tunggu buktinya. Tapi, per hari ini, saya mendapatkan data bahwa ada kurang lebih 14.000 kasus congenital disease, penyakit jantung bawaan yang didapati di Indonesia oleh bayi-bayi yang baru lahir. Itu kurang lebih itu ada 50.000 kasus penyakit jantung bawaan oleh bayi, yang diderita bayi. 20.000 itu harus dioperasi. Tetapi, yang hanya bisa ditangani oleh dokter-dokter spesialis atau kardiologis kita, itu hanya 6.000. 6.000? Dan itu yang pada akhirnya menghasilkan 14.000 angka kematian menjadi statistik. Jadi, ini merupakan salah satu hal yang kita harus hadapi. Plus, ditambah lagi kalau kita ngomong statistik, kita ini cuma punya 54.000 dokter spesialis untuk 280 juta jiwa. Jadi, apa yang kalau kita per jiwa, perpopulasi, hanya ada 2 dokter spesialis per 10.000 orang. Jadi, ini merupakan salah satu hal yang harus dijawab oleh IDI selama ini, apa yang harus mereka lakukan. karena pada dasarnya, berbagai macam aturan, berbagai macam regulasi, izin, rekomendasi, itu ada di tangan mereka. Dan ini merupakan salah satu titik di mana kita harus membuktikan bahwa negara harus hadir. Pemerintah harus menjadi pihak yang pada akhirnya memegang otoritas tersebut. Bukan IDI. Jadi, ini merupakan salah satu hal yang sekaligus bisa jadi momentum ya. bahwa status quo ini harus segera dirombak, harus direform segera. Agar manfaat yang sebaik-baiknya yang pada akhirnya berpengaruh pada produksi dokter dan dokter spesialis atau tenaga kesehatan, itu bisa kita akselerasi dengan deregulasi ini atau justru dengan reformasi total di dunia kesehatan kita melalui rancang undang-undang kesehatan. Ini kan banyak masalah kelihatannya Mas Arief untuk memproduksi terlalu banyak dokter dan juga dokter spesialis sehingga akhirnya membuat pemerintah Menteri Kesehatan mengizinkan dokter asing di rancangan ya. Ini masih rancangan, belum disetujui. Pertanyaannya Mas Arief, kalau kemudian nanti ternyata rancangan undang-undang itu diubah atau tidak disetujui masuknya dokter asing. Mungkin karena permintaan dari dokter-dokter lokal karena mungkin ada kekhawatiran kalau dokter asing masuk dengan pelayanan yang lebih baik begitu walaupun ilmunya sama pasiennya pada pindah begitu kita bicara real saja. Itu kalau kemudian ternyata rancangan undang-undangnya disusupi dan kemudian dokter asing tetap dilarang untuk beroperasi di Indonesia itu apa akibatnya untuk masyarakat yang memang saat ini sedang sangat kekurangan dokter khususnya spesialis? Ya, ini harus jawab. Ini harus bisa membuktikan bahwa mereka kooperatif gitu ya. Kalau misalnya sekarang misalnya salah satu hal yang ingin diregulasi oleh pemerintah melalui rancangan undang-undang ini akan adalah STR. Jadi surat tanda registrasi yang selama ini diperbaharui setiap lima tahun. Itu semacam surat izin dokter ya? Untuk berpraktek ya? Dan pemerintah dalam hal ini mengusulkan agar satu kali saja untuk sumur hidup. Mungkin nanti ada beberapa peraturan pelaksanaan atau turunan yang akan menghadirkan apa namanya proses semacam akreditasi berkala. Yang saat ini surat itu harus setiap tahun lima tahun diperbaharui. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga pada dasarnya harus dijawab oleh mereka. Dan sekarang kalau misalnya kita mau bilang tentang produksi dokter dan dokter spesialis di Indonesia itu hanya ada kita punya 92 fakultas kedokteran tetapi hanya ada 20 fakultas kedokteran yang beroperasi. Sehingga ini merupakan salah satu hal juga yang harus dijawab oleh pemerintah. Bersama-sama dengan ID bagaimana pada akhirnya sinergi mereka antara ikatan dengan pemerintah itu bisa mengakselerasi lewat jalur pendidikan. Karena dalam situasi seperti ini kita tidak bisa memisahkan jalur pendidikan dengan bagaimana setelah mereka lulus. Dan ini merupakan salah satu hal kesatuan yang harus didukung oleh ID. karena apabila mereka tetap punya kekuasaan yang besar tetapi tidak mengakselerasi ini semua tidak mau direformasi saya pikir ya kita akan berjalan di tempat ditambah kita menolak asing jadi manfaatnya tidak akan berdampak positif kepada masyarakat. Kalau opsi pertama tadi bahwa undang-undang rancangannya itu diubah dokter asing tidak bisa masuk. Kalau opsi kedua ternyata misalnya itu menjadi undang-undang Mas Arief dokter asing bisa masuk. Tapi kan di beberapa penjelasan Menteri Kesehatan mengatakan spesifik ya bahwa misalnya wilayah-wilayah yang kekurangan dokter Papua misalnya apakah dokter-dokter asing itu akan misalnya mau masuk ke Indonesia tadi Pak Edward ya mengatakan dengan besaran gaji yang sudah sempat tersebut sekian juta rupiah apakah dokter-dokter asing itu memang mau masuk ke daerah-daerah dalam tanda betik pelosok yang mungkin juga susah juga untuk dijangkau dengan penghargaan yang tidak mereka dapatkan di negaranya Saya justru kawatir kalau mereka mau masuk ke wilayah Papua apa yang terjadi sama dokter-dokter kita Oh iya itu pertanyaan besar ya Jadi saya pikir tidak perlu se-paranoia itu ya karena kalau saya lihat dokter asing pasti yang yang hadir pasti spesialis spesialis itu pun pasti spesialis-spesialis tertentu dan yang akan hadir pasti yang akan bercokol pada kota-kota tertentu Jakarta Surabaya Medan tidak akan mereka mau pergi ke pelosok-pelosok tapi begitu mereka mau saya pikir itu ancamannya sebenarnya nah salah satu hal yang juga harus digaris bawahi dalam hal ini bagaimana nanti pemerintah mengatur peraturan-peraturan turunan dan pelaksanaannya adalah asas resiprositas tanpa situasi yang resiprok ini tidak akan bisa memberikan keadilan buat industrinya tadi ada yang bilang bahwa ini harus jadi industri oke kalau ini mau jadi industri bagaimana produksi sampai nanti mereka lulus mereka praktek itu menjadi sinergi antara pemerintah dan ini dalam sebuah kebijakan baik di bagian berikut kita coba akan usulkan langkah konkret ya mas Arief karena jangan sampai kemudian sudah kita bicarakan sama sekali tidak ada juga yang menjadi sesuatu tapi harus jadi dahulu tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan epepper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Arief konkretnya apa yang kemudian kita bisa usulkan supaya izin dokter asing di dalam undang-undang kesehatan nantinya kalau itu disetujui itu bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk dokter yang sudah ada saat ini hal yang perlu dilakukan adalah sekarang menteri kesehatan harus lebih reach out ke berbagai macam stakeholder karena selama ini kalau misalnya dia berhadapan dengan ikatan dokter Indonesia saja itu saya pikir kurang cukup jadi sekarang bagaimana dia merengkuh banyak sekali pemangku kepentingan untuk pada akhirnya sama-sama menggolokan rancangan undang-undang kesehatan ini amat sangat penting publik konsumen itu juga harus dijadikan salah satu elemen pemangku kepentingan yang penting yang kedua kita harus benar-benar merancang juga regulasi yang adil karena keadilan dari regulasi ini akan dicerminkan misalnya dengan apa namanya asas resiprositas yang pada akhirnya terkandung di dalam baik di undang-undangnya maupun di turunan-turunannya dan yang ketiga saya pikir reformasi di IDI ini merupakan salah satu hal yang juga amat sangat penting mengingat hal-hal yang menjadi catatan-catatan dari mungkin dari para dokter sendiri atau aktivis-aktivis dunia kesehatan itu sudah menjadi semacam diskusi publik tentang bagaimana reformasi IDI itu harus dilakukan karena kita sudah mendapatkan kemarin IDI sempat di challenge ada organisasi baru yang pada akhirnya lahir akibat berbagai macam status quo yang pada akhirnya mereka pertahankan secara mati-matian dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita address sekarang karena kalau tidak kita akan begini terus dan korbannya siapa? korbannya publik salah satu yang menjadi alasan utama tadi sempat dibahas juga oleh para pemirsa kita bagaimana susahnya kita mencetak dokter apalagi spesialis adalah karena mahalnya biaya dan ini kan harusnya juga menjadi concern pemerintah supaya kemudian lebih banyak lagi dokter lokal yang bisa diproduksi ada solusi tidak kira-kira untuk biaya mahalnya pendidikan dokter ini? saya pikir salah satu hal yang pemerintah sudah gariskan adalah beasiswa dan mungkin akan lebih bisa lebih baik lagi apabila ini tidak hanya sekedar beasiswa tapi juga bagaimana subsidi itu bisa disalurkan lewat dunia pendidikan misalnya jadi itu merupakan salah satu hal yang bisa kita dapati sehingga biaya kuliah biaya praktek itu kalau misalnya kita bisa cukur dari awal itu akan mengurangi apa namanya proses pendidikan biaya tinggi di fakultas kedokteran dan insentif-insentif yang pada akhirnya bisa disalurkan kepada misalnya mahasiswa berpertasi dengan latar belakang yang kurang mampu itu juga harus bisa diberikan jadi di depan sehingga beasiswa subsidi dan insentif itu bisa digabungkan untuk kita pada akhirnya punya produksi dokter yang cukup kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga benar-benar bisa juga menjadi masukan bagi kita semua mas Arief Suditomo terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi terima kasih pagi pemisah pemerintah yang berniat untuk mendorong izin praktek dokter asing tanpa kesiapan aturan lain bisa menguatkan kesan adanya liberalisasi atau kapitalisasi kesehatan lewat rancangan undang-undang pemerintah harus menggenjot biaya siswa kedokteran sebesar-besarnya para dokter pun dipastikan dapat melanjutkan kejenjang spesialis dengan keringanan biaya cara itulah yang krusial untuk memeratakan pelayanan kesehatan kita yang lebih terjamin memaksakan izin dokter asing adalah blunder yang bisa jadi berisiko meskipun di posisi yang lain kita juga berharap Ikatan Dokter Indonesia mendukung pencetakan dokter khususnya spesialis untuk Indonesia saya Lunan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati